Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, seperti biasa di video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Pada room yang akan saya bahas kali ini masih base AOSP. Seperti biasa di sini kita lihat dulu pada bagian tentang ponselnya. Untuk ROM yang saya gunakan di sini adalah Blitz ROM versi 16.1 berbasis Android 13. Dan kernel bawaan dari ROM ini menggunakan kernel dari Arrow. Buat yang belum tahu untuk Blitz ROM ini bukanlah custom room baru. Seingat saya dulu Blitz ROM ini satu grup sama korpus. Dan kalau gak salah Blitz ROM ini rilisnya lebih awal dari korpus. Jadi setelah beberapa bulan Blitz ROM ini muncul, lalu muncul lagi korpus dengan depth yang sama. Ya itu seingat saya dulu, mungkin sekarang sudah berbeda. Jadi saya ngasih tahu aja buat kalian barangkali ada yang belum tahu tentang Blitz ROM ini. Pada Blitz ROM ini juga bisa kalian cek beberapa device yang sudah bisa menggunakan Blitz ROM. Cara ceknya masuk pada About Blitz. Kemudian di bagian device. Dan di sini banyak device yang sudah bisa menggunakan Blitz ROM ini. Jadi untuk Blitz ROM ini sudah pasti jika dirasakan performanya ini sudah smooth dan sudah enteng. Tapi untuk launcer bawaan dari Blitz ini saya kurang suka. Karena di sini tidak ada pengaturan untuk merubah ukuran icon. Jadi setelah saya set ukuran tampilan layar jadi kecil, pada bagian iconnya ini otomatis jadi kecil. Dan gak bisa dirubah. Tapi untuk launcer ini sebenarnya gak terlalu masalah karena kita bisa install launcer dari pihak ketiga. Untuk beberapa fitur tambahan juga di ROM ini sudah tersedia pada bagian Blitz ROM. Di dalamnya ini kita bisa merubah beberapa tampilan. Yang dimulai dari animasi, pada bagian ini kita sudah bisa merubah animasi power menu. Untuk fitur seperti ini sederhana, tapi jarang ditemukan di beberapa base AOSP yang lain. Kemudian untuk fitur yang lainnya di sini masih seperti biasa, beberapa fitur yang sama seperti di AOSP yang lainnya. Seperti beberapa fitur untuk merubah tampilan icon, icon sinyal, icon wifi, dan yang lainnya di sini juga sudah tersedia. Lalu pada bagian tampilan, di sini tidak ada pilihan untuk mengatur refresh rate. Ya, hal ini sama seperti yang terjadi pada ROM TequilaOS yang tidak ada pengaturan refresh rate-nya. Kemudian untuk wallpaper dan gaya juga di bagian pengaturan ini tidak ada. Dan untuk bagian ini masih tersedia pada pengaturan wallpaper dan gaya di bagian homescreen. Dan untuk masalah refresh rate di ROM ini sepertinya sudah ke-lock di 120Hz. Tapi apabila di ROM ini menggunakan gesture dengan 3 tombol navigasi, maka untuk refresh rate-nya ini akan otomatis ke settingan 60Hz. Dan 120Hz-nya ini akan aktif apabila pada ROM ini menggunakan pull gesture atau dengan 2 tombol navigasi. Pada refresh rate ini saya gak bisa menunjukkan hasil, entah ini berada di 120Hz atau 60Hz. Tapi yang saya rasakan apabila menggunakan pull gesture, refresh rate-nya ini sangat mulus. Kemudian di ROM ini ada hal yang membuat saya suka dan sepertinya jarang ada di base AOSP yang lain. Untuk fiturnya ini simple, tapi sangat penting bagi kalian yang menggunakan dual SIM apabila kita ingin merubah koneksi data. Misalnya saat menggunakan data seluler dengan SIM 1, lalu ingin pindah ke data seluler SIM 2. Biasanya di AOSP yang lain itu harus masuk dulu ke bagian pengaturan, lalu masuk lagi ke bagian jaringan. Tapi disini gak dibikin ribet seperti itu. Nah disini kita tinggal klik aja switch data card pada bagian control panel. Dan otomatis datanya ini akan pindah. Fitur yang sederhana tapi menurut saya ini sangat penting. Tapi sayang aja di ROM ini masih ada kekurangan seperti tidak adanya pilihan refresh rate. Dan juga di ROM ini ada bug jika menggunakan mode dark mode. Untuk bug ini tidak mengganggu performa tapi cukup mengganggu penglihatan. Ya seperti pada ROM AOSP yang pernah saya bahas sebelumnya, disini jika kita menggunakan mode dark mode maka tampilan control panel masih akan tetap berwarna hitam. Dan untuk yang lainnya di ROM ini masih aman, gak ada masalah lagi selain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian jika ngomongin performa di ROM ini setelah saya tes pada CPU throttling, hasil grafiknya ini kadang bagus, kadang juga gak bagus. Dan untuk grafik yang sekarang disini saya tes lagi bagus, cuma skor angkanya disini tidak begitu tinggi. Pada skor Antutu juga di ROM ini gak menghasilkan skor yang begitu tinggi bagi sebuah room base AOSP. Disini saat saya tes menggunakan Antutu Lite untuk skor yang dihasilkan seperti ini. Kemudian pada saat saya tes di game Mobile Legends di ROM ini sudah sangat mulus di grafik rata kanan. Namun seperti biasa jika record gameplay, pada saat sedang record untuk EPS dalam gamenya ini akan langsung drop dan sepertinya stuck di 30 EPS apabila kita bermain sambil record. Tapi kalau main biasa tanpa record di game ini sangat enteng dan berjalan dengan mulus. Kemudian untuk game PUBG juga sama, gameplaynya sudah bisa berjalan dengan smooth di settingan grafik Smooth Extreme. Tapi di game ini juga masih terkendala hal yang sama saat main sambil record. Dan disini saya gak bisa record game PUBG karena kalau main sambil record, gerakannya itu jadi berat dan kurang nyaman. Tapi kalau main tanpa record di game ini masih bisa berjalan dengan mulus dan masih smooth. Lanjut pada ketahanan daya baterai di ROM ini menurut saya cukup awet. Pada saat tes baterai seperti biasa disini saya push untuk bermain game Mobile Legends. Dari baterai yang awalnya 100% dan disini saya tes sampai baterainya tersisa 20%. Untuk baterainya ini ternyata bisa bertahan sekitar 5 jam. Kemudian untuk suhu di ROM ini bisa terbilang panas. Bahkan saat sambil charger di ROM ini suhunya bisa hangat terus. Apalagi saat main game sambil di charger. Dan kalau main game di malam hari untuk suhu HPnya ini masih panas. Dan untuk panasnya cukup lumayan kerasa. Tapi bagusnya lagi di ROM ini suhunya itu cepat dingin. Jadi untuk ROM Blizz ini menurut saya biasa aja. Performanya lumayan bagus. Baterainya cukup awet. Tapi sayang aja masih ada kekurangan seperti pengaturan refresh rate yang tidak ada. Dan apabila kalian ingin mencoba ROM ini sekarang saya rasa masih cukup rekomendasi. Tapi untuk penggunaan daily aja. Karena untuk main game suhunya cukup berasa. Tapi kalau main depan kipas atau dipakein cooler ya cukup rekomendasi. Tapi untuk game ringan aja seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Dan satu lagi apabila kalian ingin mencoba ROM ini ya harus nerima kekurangan dan bagi yang tersedia di ROM ini. Jadi untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom ROMnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.